Assalamualaikum Laskar Ngarit Beras-beras di mana penajam berada Jumpa lagi dengan saya Dato Hewan Nafisa Di channel Youtube Sahabat Satwa TV Yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan tenang Tetap dengan konsep dan pola yang sama Saya akan menjawab secara bertahap Beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar Karena banyak sekali yang masuk pertanyaannya Maka saya hanya bisa mencicil Dan semoga jawaban yang saya berikan ini Mewakili pertanyaan-pertanyaan Laskar Ngarit Lainnya Jadi jelas tidak mungkin Jika dalam satu hari ada yang masuk 20, 30, sampai 50 pertanyaan Saya menjawab semuanya Tidak mungkin Maka saya hanya akan menjawab Yang paling memungkinkan untuk dijawab Dan semoga ini mewakili dan menambah edukasi Buat Laskar Ngarit semua Sebenarnya saya lanjutkan Silahkan lihat dulu 5 pertanyaan Yang hari ini akan kita jawab bersama Kita bisa menjawab Jadi menjawab oke, sekarang ada bersih-bersih, manapun ada berada pertanyaan yang pertama Assalamualaikum, dokter apakah sapi bunting juga mengeluarkan cairan setiap 21 hari atau kurang? terima kasih jawabannya, Nur Gim Nanlong saya akan menjawabnya menggunakan 2 pendekatan pendekatan yang pertama pengenalan 3 macam lendir yang keluar pada sapi betina pendekatan yang kedua adalah pendekatan bagaimana sapi itu bunting dan sapi itu tidak bunting oke, rumus sapi bunting tidak mungkin birahi artinya sapi bunting tidak mungkin mengeluarkan cairan birahi setiap 21 hari sekali kenapa? karena sapi bunting hormon yang memontrol adalah progesteron pada saat hormon progesteron ini memontrol kebuntingan maka cervix ini menutup sehingga tidak akan ada cairan yang keluar dari siklus birahi sedangkan ketika sapi itu birahi maka sapi dikontrol oleh hormon estrogen dimana hormon estrogen ini adalah hormon yang merekayasa terjadinya birahi sehingga keluaran lendir setiap 21 hari sekali 18 sampai 21 hari sekali rumus pendekatan yang kedua saya akan menjelaskan kurang lebih ada 3 cairan yang keluar pada saat sapi itu tidak sedang melahirkan paham? 3 cairan cairan yang pertama cairan lendir bening yang keluar setiap 18 sampai 21 hari sekali jika ini yang keluar maka ini adalah cairan birahi cairan dari lendir birahi keluar setiap 18 sampai 21 hari sekali oke cairan yang kedua cairan kuning sedikit coklat sedikit gelap gelap ya oh joloh dibayangnya gelap itu hitam jangan dan dia pekat banget keluarnya tidak tentu dan sering keluar pada sapi yang sudah dikawinkan ini namanya adalah cervical plaque plak cairan lendir yang memang dikeluarkan untuk menyumbat cervix semakin tertutup dan melindungi rahim dari bakteri makanya sapi bunteng memang tidak birahi tetapi sapi bunteng masih mengeluarkan lendir yang namanya cervical plaque warnanya biasanya geledek kuning atau agak kuning cairan yang ketiga ini adalah cairan patogen atau cairan gangguan kesehatan dimana seekor sapi betina akan mengeluarkan lendir secara tidak tentu ataupun secara rutin setiap birahi tetapi cairannya ini tidak benih melainkan putih nanah keputihan dan keruh ini indikasi dari adanya gangguan infeksi radang pada radang dan infeksi pada dinding rahim atau disebut dengan istilah endometriosis atau infeksi radang dan infeksi yang terjadi pada dinding rahim jadi tiga ini jadi jawabannya apakah setiap 21 hari apakah sapi bunteng mengeluarkan cairan setiap 21 hari sekali jika keluar 21 hari sekali bening itu bilahi jika keluar tidak rutin setelah dikawin suntik maka ini urata plak atau cairan kebundingan yang memang melindungi rahim dari infeksi dan yang ketiga dan yang ketiga rutin atau tidak rutin akan keluar cairan berwarna krok keputihan kadang seperti nanah pekat dan kadang berhaut ini yang namanya patogen atau cairan yang menunjukkan adanya gangguan rahim siap kita lanjutkan ini lagi pertanyaan dari Nur Gintan Lok pertanyaan yang kedua dari Girga Agustira ini penting buat dindingan yang mau beri jeng simak idealnya seekor indoh itu setiap berapa tahun sekali beranaknya nah sekarang ngasih beres-beres ketiga tahuan peternak terhadap dua angka ini akan menjadikan peternak itu sulit apa yang saya ingin jadi peternak harus tahu terhadap dua angka ini angka apa itu angka calving interval dan service per conception jenangan harus tahu nah jelas ini calving interval adalah jarak dari induk melahirkan pertama ke melahirkan selanjutnya ini tidak boleh lebih dari empat belas bulan paham sapinya jenengan melahirkan melahirkan lagi tidak boleh lebih dari empat belas bulan kalau lebih dari empat belas bulan berarti sapinya jenengan bermasalah paham kenapa sapi bunting itu sembilan bulan dua ratus tujuh puluh sampai dua ratus delapan puluh empat hari anggap sembilan bulan anggap sembilan bulan masa involusi uterus dua bulan rata-rata berarti berapa sebelas bulan sebelas bulan bunting sembilan bulan melahirkan kan masa involusi uterus sampai dia dirahi enam puluh hari atau dua bulan berarti berapa sebelas bulan oke sebelas bulan birahi pertama ditunggu ke birahi kedua berarti kurang lebih berapa hampir 13 bulan eh sorry hampir 12 bulan maka bulan ke-12 bulan ke-13 dari sapinya jenengan beranak ini tadi harus sudah bunting lagi itu yang disebut calving interval jarak antar kelahiran ini tidak boleh lebih dari 12 sampai 14 bulan dari satu tahun sapinya jenengan harus beranak lagi 14 bulan maksimal harus sudah lahir anak kedua lalu rumus yang kedua jenengan harus mengenal istilah SC atau service per conception ini dimana kita butuh berapa kali IB untuk bisa menghasilkan satu kebuntingan nah angkanya maksimal 3 lebih dari 3 kali sapi yang jenengan bermasalah atau jenengan yang bermasalah dalam merawat atau mendeteksi jadi service per conception berapa kalikah kita idealnya maksimal sapi kita itu bisa bunting atau wajib bunting dari IB 3 1 kali selangsung berhasil top 2 kali top 3 kali rodok 4 kali sudah tidak top paham service per conception maksimal 3 kali syukur-syukur jika 2 kali oke jadi teman-teman peternak harus tahu bahwa sapi kita 1 tahun maksimal 14 bulan itu harus beranak 1 kali jadi beranak 2 kali dalam 1 tahun paham? beranak infonusi 2 bulan kawin jadi bunting 9 bulan 13 bulan harus sudah keluar lagi maka ada istilah jika sapinya lancar 2 tahun beranak 3 per conception paham? oke kita lanjutkan ini harus tahu nah nanti bagaimana cara produksi pedes setiap tahun akan kita bahas dan juga kita bahas tapi akan kita bahas ketika kita nanti dikandar biar enak ya siap pertanyaan yang ketiga mau tanya dok apa boleh sapi dicombor menggunakan nasi ini yang penting nasi baik itu nasi seger atau nasi basi atau nasi aking adalah zat yang sangat kaya karbohidrat dan bila ini dipaksakan diberikan kepada sapi kambing kerbau secara mendadak bisa menyebabkan kembung dan fatal sangat konkret nasi jangan diberikan kepada sapi apakah boleh diberikan kepada sapi naik kepepet orapopo asalkan sebelumnya didahului dengan masa adaptasi supaya terbiasa makan nasi aking atau makan nasi busuk tapi saya tidak menyarankan jangan diberikan nanti bisa kembung oke kita lanjutkan pertanyaan yang keempat ini lagi pertanyaan dari gembong-bong pertanyaan yang keempat dari Herli Anti dok mau tanya ciri-ciri sapi mau melahirkan apa ya dok ciri-ciri sapi melahirkan yang pertama susu biasanya sudah turun peng langsung membesar oke yang kedua cervix eh sorry tulang pinggul akan relax akan ketarik ke dalam cekung ekor pinggul akan cekung oke yang ketiga vulva dan vagina akan melebar lebih dari dua kali gedenya oke dan bengkak yang keempat akan keluar cairan kental yang semakin encer dan semakin banyak yang kelima akan mulai gelisah dan mencium lokasi dimana dia mau beranak selanjutnya sapi akan tidur bangun tidur bangun akan gelisah mencari tempat dimana dia mau beranak selanjutnya akan keluar kantong selanjutnya pecah ketubah selanjutnya kontraksi akhirnya lahir oke seperti itu kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir ini tadi pertanyaan jadi terima kasih pertanyaannya siap ini pertanyaan yang cukup sering tapi juga sering saya jawab karena memang pertanyaannya apa terima kasih 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 terima kasih